Di jaman revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, membuat kemajuan media digital begitu pesat. Hal ini menimbulkan perubahan tatanan dan kebiasaan hidup masyarakat. Semua dituntut untuk serba cepat, karena kecepatan adalah jantung dunia masa kini. Pelayanan publik pemerintah pun dituntut untuk mampu dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi, sehingga dapat terpenuhi seluruh harapan dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Sebagai lembaga pemerintah yang ikut andil dalam perubahan, Kementerian Agraria dan Batar Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATRBPN terus melakukan reformasi birokrasi dari hulu ke hilir setiap kantor pertanahan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia dengan terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai tujuan akhirnya, sehingga dapat terwujud pemerintah berkelas dunia atau world class government di tahun 2025. Saat ini, Kementerian ATRBPN pun terus melakukan peningkatan pelayanan publik dengan memanfaatkan resource dan teknologi informasi agar tercipta layanan yang fast, fleksibel, dan friendly melalui tujuh layanan prioritas atau lantas. Tujuh layanan prioritas adalah bentuk inovasi pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, objektif, efisien, dan profesional, yang dikemas dengan prosedur layanan sederhana dan berbasis teknologi informasi terkini, serta didukung area pelayanan yang nyaman dan dipastikan tidak ada tebang pilih, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan oleh Kementerian ATRBPN. Dengan meningkatnya pelayanan publik di bidang pertanahan melalui layanan prioritas, diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan peningkatan iklim berusaha yang baik di Indonesia. Selain itu, untuk menggiatkan pemerintah berbasis e-government yang modern dan responsif, Kementerian ATRBPN telah memanfaatkan teknologi informasi melalui hotline pengaduan masyarakat, berupa nomor WhatsApp yang kini bisa diakses hingga ke 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan adanya hotline pengaduan masyarakat di 33 kantor wilayah provinsi di seluruh Indonesia ini, diharapkan Kementerian ATRBPN selalu hadir untuk masyarakat kapan saja dan dimana saja, sehingga publik dapat lebih mudah menjangkau layanan pengaduan masyarakat serta tanggapan terhadap pengaduan dapat disampaikan lebih cepat kepada masyarakat. Karena Kementerian ATRBPN melayani profesional terpercaya. Dunia saat ini telah berubah begitu cepat. Siapa yang tak melangkah maju sejatinya ia sedang berjalan mundur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.